Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Masko Kreatif Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pajak Youtube Jadi, beberapa waktu yang lalu, pihak Youtube sudah menginformasikan bahwa mereka akan memungut pajak kepada setiap konten kita yang dipasang iklan atau adsense Jadi, untuk beritanya sendiri sudah resmi disampaikan dan banyak media juga yang sudah menginformasikan Di sini ada Money Compass Jadi, syarat Youtube supaya tidak dikenakan pajak lebih besar dari seharusnya, kita harus memberikan informasi kepada pihak Youtube yaitu informasi pajak Di sini juga ada nih, agar tidak dipotong pajak yang lebih besar Semua pembuat konten asal Indonesia yang melakukan monetisasi di Youtube wajib menyerahkan informasi pajak kepada pihak Google Sehingga pajak yang dipungut hanya sebesar 15% berdasarkan tax treaty Indonesia Saya di sini akan mencoba mengisi informasi pajak di akun Youtube saya Yang pertama kali kita perlu lakukan adalah kita masuk dulu ke akun adsense kita Adsense Ya, ini kita sudah masuk di akun adsense-nya Jadi, kalau misalnya belum diisi, maka di sebelah atas ini akan ada informasi yang meminta kita untuk mengisi informasi pajak Dan yang perlu teman-teman siapkan untuk pertama kali supaya tidak bingung nanti bolak-balik Yaitu KTP sama NPWP KTP hanya untuk isi alamat lengkap kita sesuai dengan data pribadi Kemudian NPWP kita akan menginformasikan nomor pajak kita Oke, langsung saja Langsung diklik saja ke lola pajak Ya, ini juga sudah diinformasikan Pembayaran kita sementara ditanggukan Sampai dengan kita memberikan informasi pajak kepada pihak Google Nah, ini kemudian disini tambahkan info pajak Untuk memverifikasi apakah ini adalah benar kita Maka pihak Google harus meminta kita untuk login ulang Kita login Oke, dan untuk yang langkah pertama Ini kita isi untuk pajak perorangan Karena saya adalah untuk informasi pajak saya pribadi Kemudian klik berikutnya Dan apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Pilih tidak Untuk jenis pajaknya Formuli ini paling sering digunakan oleh individu non-amerika Dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat prejenjian pajak Kita pilih yang ini Ditunggu sampai dengan proses berikutnya Nah, ini Namanya Ini kosongin saja Bagian ini isi Indonesia Oke, tin asingnya Nah, disini diisi nomor NPPP teman-teman Disini nomornya Oke, kemudian klik berikutnya Ini untuk alamat tinggalnya Isi alamat sesuai KTP saja Terima kasih Provinsinya Nah, ini untuk alamat suratnya Jika alamat surat teman-teman sama dengan alamat tinggal Tinggal di jantang saja seperti ini Jika beda, maka diisi saja Kalau disini saya menggunakan alamat omisi list saya Oke, provinsinya Oke, provinsinya Oke, klik berikutnya Di sini dapat dibaca Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungkutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak Ini untuk bantuannya Ini untuk bantuannya Kemudian tutup Dan disini pilih ya Negaranya Indonesia Oke, kemudian Di tarif dan ketentuan khusus Layanan Pilih pasalnya Tarif pemotongannya 0 Centang Kemudian untuk royalty film dan TV Pilih pasal Tarif pemotongannya 10% Centang Royalty hak kita 10% Dan berikutnya Oke, kemudian disini sudah ada untuk daftar formulirnya Dapat kalian cek dengan cara di klik saja Kalian periksa semua datanya apakah sudah sesuai Kalau sudah, bisa di klik berikutnya Ini adalah Namanya Untuk tanda tangan Isi nama lengkap kalian Dan ini dibikin pernyataan Bahwa saya adalah orang yang tercantum di bagian teratangan Dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri Berikutnya Pilih tidak Dan yang ini Centang yang atas Kirim Oke Formulir sudah dikirimkan Di ini statusnya langsung disetujui ya Oke Demikian teman-teman Untuk cara mengisi informasi pajak di Google AdSense Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman yang masih bingung bagaimana cara mengisinya Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih.